Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi nih di mini vlog aku Kali ini aku pergi jalan-jalan ke Lombok Timur Tempatnya di Sembalun Aku mau petikin buah strawberry Dan banyak lagi deh Setelah perjalanan jauh, kita stop dulu di tempat ini buat istirahat Setelah itu kita bakal naik sekarang Akhirnya kita udah sampai juga Lihat, ini pemandangannya bagus banget kan Mataharinya sudah tinggi Kita sampai sini kira-kira jam 10 Karena berangkatnya itu pagi jam 7 Kurang lebihnya ya, seperti itu Nah sekarang kita bakalan beli bakso cilok pariwisata yang ada di Sembalun ini Ini terkenal banget enak Pas banget deh dimakan Apalagi di sini cuacanya itu cukup dingin ya Seperti aja sekarang kita berada di Pucat Sembalun Nah ini aku pesennya yang rasa manis aja ya Karena emang gak bisa pedes Akhirnya kita turun juga ya Di sana tadi aku deg-degan banget Karena jalannya itu cukup curam Apalagi pas turun Waduh, bikin deg-degan deh banget Paling ditunggu-tunggu Sekarang kita berada di perjalanan Mencari kebun strawberry buat dipetikin tuh buah-buahannya Hmm gak sabar banget Kita sekarang memasuki kedai sawah Karena di sana menurut aku tempat yang paling indah Karena kita bisa dikelilingi bebukitan yang indah banget Nah ini dia Kebun strawberry-nya Lihat Bagus banget kan Lihat Bukitnya Waktunya petik strawberry Wuh Stabberry-nya unik banget nih Kita petik dulu ya Iya Itu dia Unik banget Kayak apa ya Kayak ada dua strawberry ya Padahal cuma satu nih Yuk kita turun dulu Kita cari lagi ya Buah strawberry-nya Nah ini dia Ngumpet lagi Ini strawberry-nya yang Normal-normal aja sih Menurut aku yang ini Kita taruh lagi ya Yuk kita petikin strawberry-nya Sampai penuh ya ember ini Nah ini juga Aku bakalan taruh disini Hmm Semoga cepat full ya Lihat Kiri, kanan Wah banyak banget ya buahnya Merah-merah lagi Uh Segar banget Aku seneng banget Metikinnya Pokoknya gereget banget Jujur aja ya Beberapa kali Aku sering banget deh Mimpiin Buat metikin Stabberry ini Sampai aku tuh Sampai aku tuh mimpi Kalau di dekat rumah aku Ada kebun strawberry Padahal gak ada ya Sampai aku bangun Ternyata itu Hmm Gak ada Disini Maksud aku Di dalam kota aku Itu gak ada tempat Wisata yang Bisa petik Strawberry Dan bisa makan Sepuasnya Kayak disini nih Disini Aku makan Strawberry-nya Pake gula Karena jujur Aku gak bisa makan Yang kecut-kecut Gak tahan gitu Karena perut aku suka Gak enak gitu Dan ini Recommended banget deh Buat kalian semua Bawain gula Dari rumah Terus Cemilin deh disini Enak banget Seger Manis Pokoknya enak Karena kalian tau sendiri kan Stabberry-stabberry Yang ada di Indonesia ini Rata-rata Semuanya kecut Kecut Dan seger Nih Kita petik dulu ya Oh iya Kalau kalian mau masuk Disini Kalian cukup bayar 15 ribu aja Dan itu Udah termasuk Buat kalian Yang mau makan Sepuasnya Disini boleh Tapi beda lagi Kalau kalian Mau bawa pulang Kalian bisa Bayar Kira-kira 35 ribu Sampai 40 ribu Sebenarnya Strawberry ini Harganya itu Beda-beda Kalau lagi murah Ya murah banget Kalau lagi mahal Ya cukup Mahal banget Itu untuk harga Per kilonya ya Kalau sekarang sih Lagi murah-murahnya Dapat Per kilo itu 30 ribu Hal yang paling Aku senangi Di tempat ini Pertama Karena Pemandangannya itu Indah banget Kedua Disini Banyak banget Yang jual Sayur-sayuran Segar Buah Strawberry Lihat deh Aku udah Berapa kali Makan Ini Strawberry-nya Karena Memang Bikin ketagihan Semuanya Strawberry Disini Segar-segar Banget Sebenarnya Rasanya itu Nggak Kecut-kecut Banget ya Cuma Aku memang Orangnya Suka yang Manis Aja sih Kata Saudara aku Ini rasanya Manis Cuma Menurut aku Mungkin Masih kurang Beda-beda Orang sih Kalau dia Makannya itu Nggak perlu Pakai gula-gula Segala Kayak aku Ngomong-ngomong Kita lanjutin Petik strawberry-nya Aja yuk Lihat deh Pemandangannya Indah banget ya Anginnya Lebih kencang Disini Kita kesana ya Nah ini dia Strawberry-nya Kita petik Dua sekaligus ya Ini dia Lihat Petikanku Banyak juga ya Yuk kita Taruh dulu Nah Ini lagi Ada yang Sembunyi Ba Kita petik ya Itu juga Di ujung Jangan sampai Lupa Ini besar sih Menurut aku Yang kedua Nah Kecopat juga kan Nah Masukin deh Eh Kok disini Pada kumpul sih Wah Wah banyak banget Disini Jadi PR lagi Ini Dah Aku mau duduk dulu Sekarang Mau santai Menikmati Rasa strawberry Yang enak Banget Sekarang Aku mau cobain Gak pakai gula Dan Ini juga Aku petikin Lagi Strawberry-nya Masukin lagi deh Strawberry-nya Banyak-banyak Sampai penuh Lihat Keranjangku tuh Kayak Mau penuh deh Kita gosok-gosok Dulu sedikit Terus kita cicipin deh Hmm Agak kecut ya Kalau gak pakai gula Nah Lihat Aku udah dapat banyak kan Dan besar-besar lagi Nah Tapi disana Pokoknya disana Masih banyak banget deh Itu saudara aku Lagi nyari juga Ini Aku Dapatnya Lumayan banyak Sih Tuh Lihat Emberku udah hampir penuh Nah Aku udah Hantu Matikinnya Sekarang Waktunya Dikilo-in ya Strawberry-nya Ini dia Per kilonya Seperti ini ya Nah Ini dia Oleh-olehnya Selain strawberry Disini juga kita bisa Beli buncis Buat oleh-oleh Ini enak banget Keriuk Dan rasanya tuh Mantul deh ya Rp5.000 Sampai harga Rp20.000 An aja Yang tadi itu ya Tergantung Mika sih Tergantung Berapa Banyaknya Disini juga Kita lihat Ada yang jual Sayur-sayuran juga Ini ada Apa Kedelema Apa ya Eh lupa lah Terus ini juga Ada selada Segar banget Kol Warna Ungu Lihat Segar-segar Segar banget ya Semalun sih Ini Dan ini Perikatnya Kalian mau tau Harganya Rp20.000 Ini biasa Dibilang Itu Apa ya Bawang putih Tunggal Katanya sih Buat jadiin Obat Yaudah Sekarang Kita Kesebelah Lihat Stoberingnya Harganya Rp35.000 Perikat Murah banget Gak sih Dan itu Banyak banget Dan merah-merah Besar-besar Lihat Ini dia Pegunungannya Disitu Banyak banget Tempat Penginapan Kalian semua Bisa nginep Disana Dan Ini dia Viewnya Kita lihat Cantik banget kan Perbukitannya Ini Dari Atas Taman surga Bagus juga Pemandangannya Sekarang Aku udah lapar Mampir Beli dulu Mie, ayam Dan bakso Lihat Laper banget Akunya Waktunya Makan siang Bismillah Dan sekarang Perjalanan pulang Tapi Kita stop dulu Disini Kita lihat Ada Buah Jambu Mente Dan Bijinya Ini Bisa diolah Menjadi Mente Bisa Untuk Itu Enak banget Bijinya Disini Kita lihat Ada Sungai Belerang Lihat Cantik Banget Disini Kita juga Melewati Masjid kuno Yang berada Di bayan Lihat Ini dia Dan kita Juga Nemuin Buah Apa ya Kersen Buah ini Enak banget Dan manis Di jalan Kita juga Nemuin Orang Jualan Mangga Lihat Ini dia Mangganya Harganya 12.000 Per kilo Dan sekarang Waktunya kita pulang Dan akhirnya Kita sudah Melalui Titik Titik Ujung Lihat Kelihatan banget Ya pantainya Sebentar lagi Kita bakalan Sampai di rumah Tapi Menurut aku Udah dulu Sampai sini Terima kasih Buat kalian semua Yang udah ngikutin Aku Makasih banyak Aku doain Kalian semua Tetap sehat Semangat Sukses Selalu Dadah semua Bye bye Assalamualaikum